Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bertemu lagi di channel saya hari ini saya akan mencoba berbagi cara pembuatan tubuh ikan tetap bahannya dari kawat ram atau orang kawat mudah-mudahan cukup detail ya tahu bisa teman-teman pahami dan dipraktikan di rumah kawat ram yang biasa kita pakai ini ukurannya yang 3 per 4 ada dua bahan yang kita gunakan nih seperti yang saya bilang tadi bahan yang utamanya kawat ram dengan tali dan untuk alat ada dua alat nih gunting kawat sama tangan dua untuk bubu yang akan kita bikin seperti ini tingginya ini tinggi normal 160 cm bagian bawah lubangnya tuh ada dua lubang ya kita akan bikin dua lubang seperti ini ini tempat masuk di bagian dalam atau injaknya oke lanjut kita akan mulai proses pembuatannya oke pertama kita akan bikin bagian bagian badan panjangnya 160 temen-temen ini tadi sudah kita ukur dan disini bagian yang akan kita potong kita potong dulu sampai kesana ini sudah kita potong temen-temen 160 cm ini seperti ini di sebelah sana juga seperti itu tuh sekarang kita lipat kita buat persegi panjang ini untuk lebar kawat ini temen-temen ada sekitar 48 lubang lubang seperti ini atau kolom seperti ini jadi untuk persisinya ada 12 kolom atau 12 lubang kita bikin persisinya oke kita coba bikin dulu selamat menikmati jangan lupa ya 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 selamat menikmati selesai selamat menikmati 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 dan bagian sini kita sisakan dua kolom juga terus sekarang ngelipat begini nah nah seperti ini tuh seperti ini teman-teman tuh tuh ini untuk hijab ya tapi belum selesai kita akan lipat bagian sini ada empat kolom kita ambil 1234 tersebut seperti ini nah seperti ini di sebelah sini juga seperti itu ambil 41234 terus lipat jadi bentuknya seperti ini teman-teman tuh tuh seperti ini bentuknya ini untuk tempat masuk yang bagian dalam Oke lanjut ke tahap selanjutnya kita akan bikin tempat masuk yang di bagian bawahnya ada dua kita bikin dua kita akan potong kawat lebarnya kita potong disini 12 terus ke dalamnya ada empat kolom oke lihat teman-teman seperti ini 123456789 10 11 12 kita bikin dua ya jadi kita akan bikin potongan ada dua buah potongan kita bikin dua ini sudah ada dua potongan sisi sebelah sini ada dua belas kolom dan sebelah sini ada empat kolom sekarang kita rangkai seperti ini seperti ini cukup seperti ini teman-teman tuh yang satunya juga sama tidak apalagi atau seperti ini teman-teman sisi ada dua Oke selanjutnya bagian badan sudah siap alas sudah siap alas sama penutup sudah siap ini injak juga sudah siap atau tempat masuk bagian dalam ini tempat masuk bagian luar eh bagian bawah sekarang tinggal kita rangkai teman-teman Oke lanjut sebelum kita merangkai bagian lain atau menyatukan bagian lain seperti injak penutup dan tempat masuk bagian luar kita akan ikat dulu bagian sisi badan bubu ini ini kita ikat akan ikat dulu ikat memanjang ke sana sudah diikat Oh sampai ke ujung bentuknya seperti ini teman-teman lebih bagus sekarang kita rangkai untuk rangkaian pertama kita akan pasang injap atau tempat tempat masuk ikannya di bagian dalam atau yang bagian dalam ini jaraknya teman-teman dari sini ke dalam ada sekitar enam kolom atau atau lubang teman-teman 123456 nah disini kita jarak pasang injapnya teman-teman atau tempat masuk ikannya bagian dalam Oke minyaknya sekarang kita masukkan seperti ini ini sudah masuk 12 ini bagian sudut kita lipat duluan teman-teman ada empat sudut ya setiap sudutnya kita lipat duluan seperti ini sudut bagian sini 123456 bagian sini kita lipat duluan tuh sudut sini yang pasti setiap sudutnya agar apa agar supaya rapi teman-teman setelah bagian sudut-sudut sudah kita lipat semua sekarang bagian kawat-kawat seperti ini kita kita akan lipat kita lipat seperti ini teman-teman tuh lipat teman-teman bisa pakai tang ya kalau saya sudah terbiasa setelah bagian kawat-kawat itu semua di lipat nih bagian sini dilipat seperti ini seperti ini usahakan pakai tang teman-teman kalau yang tidak terbiasa guna kentang bagian lain juga seperti di sini dan yang lainnya silahkan dilipat seperti ini ingat ya dari sini ada 6 kolom ke atas yang sering bikin bumbu lele pasti tahu lah seperti ini selesai untuk bagian sudah kita lipat-lipat semua bagian kawatnya kelihatannya rumit tapi kalau tahu prosesnya sebenarnya gampang teman-teman oke lanjut kita akan pasang tepat masuk di bagian luar bagian sini ada dua teman-teman ini kita pasang atau bikinnya dua lubang teman-teman jadi untuk dua lubang yang biasanya kalau ikan lele di tengah kalau ini satu kolom bagian pinggirnya sisakan seperti ini oke kita pasang kita potong kalau kita potong kita potong kalau kita potong Tunggu Nah seperti ini tuh Ini sudah selesai satu Sudah lagi satu Sama teman-temannya Bagian pinggir sisakan satu lubang Tunggu Keputu 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 Tunggu Keputu selesai itu dua dua lubang selesai sekarang kita akan pasang penutup atau penutup bagian bawah atau alasnya teman-teman seperti ini tinggal set ini tadi kan sudah kita ukur jadi tinggal pasang dan bagian kawat-kawat uncing seperti ini kita lipat kita samakan dulu teman-teman bagian sudutnya kita samakan dulu seperti itu sekarang baru dilipat Hai tuh terlipat semuanya teman-teman sekali lagi usahakan pakai tangan nah selesai bagian alas bentuknya seperti ini teman-teman seperti ini oke terakhir kita rangkai bagian penutup atau bagian atas ini bagian atas bagian sudut dulu kita lipat dulu seperti ini Hai seperti ini Hai seperti ini Hai seperti ini setelah itu baru kita lipat-lipat semuanya kecuali salah satu bagian sisi jangan dilipat teman-teman karena dijadikan tempat untuk mengeluarkan ikannya nanti entah bagian sini 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 atau sini terserah setelah oke sekarang kita lipat-lipat sekali lagi gunakan tangan Hai tuh teman-teman ini sisakan bagian sisi satu jadi awetnya ini kita potong-potong nah ya tidak kita lipat teman-teman selesai tinggal tali untuk untuk kita ikat ke tiang pas pasangnya nanti oke selesai teman-teman kita lihat ini dia hasil akhirnya teman-teman tuh kita sedia tekan tali kita ikat nanti kita untuk pengikat di bagian tiang oke teman-teman sekian dulu video kita kali ini semoga bermanfaat dan bisa dipraktekan di rumah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati